Pernah ada dua orang Yahudi di zaman keemasan Mesir dulu Khilafah Mamalik namanya ya Waktu Manggolia masuk sehingga akhirnya banyak membantu umat Islam Rubuhnya dinasti Abbasiyah Nantikan ada kerajaan besar Islam namanya Mamalik berdiri di Mesir Itu yang sempat membenteng suku Manggolia akhirnya berhenti fitnah mereka Disitu pada masa itu pernah terjadi ada dua orang Yahudi Yahudi pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah Kisah nyata terjadi Mereka dua orang ini dahinya hitam Kalau sholat di sah pertama Paling rajin baca Quran dan paling suka bantu orang Itu cirinya Subhanallah salah satu Raja Mamalik ini mimpi Melihat Nabi SAW dalam mimpi dan cuma mengucapkan Tolong saya Kalimat itu saja Maka Raja ini pun segera ke Madinah Besoknya berangkat Mengumpulkan masyarakat Ada apa dengan kalian Kok saya mimpi Nabi SAW bilang tolong saya Apa yang saya akan tolong Nabi Apakah kalian penduduk Madinah ini punya masalah Karena kalian adalah tetangga Nabi SAW Ada sesuatu Kumpulkan keluarga-keluarga Nabi yang ada Ada masalah dengan kalian Tidak ada Pasti tidak ada masalah Tidak ada masalah Baik Ada tidak penduduk Madinah yang belum ikut sama kalian Kata mereka ada Dua orang yang belum ikut Dan itu orang yang paling terbaik diantara kami Ini orang Yahudi ternyata Lalu si Raja ini Bilang Pada saat itu saya tidak ingat namanya Tapi Raja ini Masyur Raja ini kemudian pergi ke rumahnya Dua orang itu Lalu duduk ngobrol Tidak ada sesuatu Yang mencurigakan Subhanallah Sebelum keluar Dari Rumahnya orang Yang dianggap tadi Orang alim Dahinya hitam Suka membantu Kalau salah desa pertama Orang Madinah semua tahu Ini orang terbaik kami Kata si Raja ini Saya tiba-tiba melihat Ada sebuah karpet Permadani di tanah Dan saya tiba-tiba ingin sekali karpet itu Lalu kemudian saya pun bilang Saya ingin karpet itu Padahal sebenarnya dia tidak butuh Dia Raja Dia bisa beli karpet yang mahal Kenapa dia tiba-tiba mau karpet itu Dia bilang Tiba muncul perasaan saya itu Lalu saya pun berkata Saya ingin karpet itu Kata orang itu Tolong jangan Menjemahkapi satu-satunya Pokoknya dia tidak mau kasih Kata Raja ini Saya tidak tahu Baru pertama kali Dalam hidup saya Saya ingin berbuat zalim Saya ingin mengambil secara paksa Waktu ditarik Ternyata di bawah karpet itu Ada lubang Dan lubang itu ternyata Menuju ke kuburan Nabi SAW Tinggal dua hari lagi Mereka gali Itu sudah mereka bisa sampai Ke kuburan Nabi SAW Niatnya ingin mencuri Jasadnya Nabi Itu terjadi itu Dan itu sejarah Islam Mencatat itu Ada orang Yahudi yang seperti ini Ada orang Yahudi Gitu kan Bayangkan Dia bisa dahinya hitam Orang yang paling baik Orang yang semua Kendoknya Munafik Gitu kan Dan itu juga terjadi Sebelumnya Di Abdullah ibn Sabah Yang mendirikan pemahaman syiah Pura-pura Islam Dan terbongkar Di kalangan para sahabat Ditahu Dan yang membunuh Abdullah ibn Sabah Adalah Ali r.a Karena memang Dianggap dia mengaku Ali sebagai Tuhan Waktu ditangkap Dia sebarkan fitnah Bahwasannya Ali Lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar Serta Uthman Lalu ditangkap oleh Ali Dia bilang apa kau bilang itu Dia bilang iya Saya yang bilang itu Kata Ali kau harus bertobat Karena tidak pernah Saya lebih baik daripada ketiganya Lalu kata dia Saya tidak mau bertobat Kata Abdullah ibn Sabah Saya tetap anggap kau yang terbaik Karena itu memang fitnahnya dia Itu memang fitnahnya Dia ingin Dia tahu dengan menyebarkan fitnah Dengan seperti ini Ali adalah turunan Nabi Keluarga Nabi Menggunakan nama keluarga Nabi Orang akan Fanatik nantinya Dan muncul betul Pemahaman itu kan Maka kata Ali Kalau kau tidak mau tawbat Maka saya akan membunuhmu Kisos Dia bilang kalau kau bunuh saya Berarti kau adalah dia Kau adalah Tuhan Ini berikan fitnah yang lebih besar lagi Sama ada dibunuh Sama ada dibunuh Subhanallah sekarang di Iran Kuburannya Abdullah ibn Sabah ada Diagung-agungkan Sama dengan kuburannya Abu Lu'lu' Yang membunuh Umar r.a Dibuat kuburan yang mewah Ditawafin Diminta tolong setiap hari Pemahaman Abdullah ibn Sabah tersebar Orang Islam tidak sadar Kita tidak sedang membahas Individual ya Individual teman-teman kita yang di Iran Semoga Allah kasihi hidayah Banyak yang tidak tahu Lahir dalam keadaan pemahaman itu Tetapi Orang tidak faham Bahwasannya umat ini Sedang diserang dari dalam Dan banyak Terutama kalangan orang Yahudi Pemahaman Abdullah ibn Sabah sekarang Tersebar Itulah pemahaman Syia yang banyak Dari orang Yahudi asalnya Dari orang Yahudi asalnya Allahu'anam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!